hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan vlog saya Masari channel channel lewangi terima kasih guys diwekabarehu aryu kumahadamang ya guys semoga udah pada waras sugi beras dan kulakas ya guys oke guys di pagi ini saya bersama Kang dayamata channel mau mau jalan-jalan mau ngebahas pagi ini saya mau ngebahas apa Kang mau ngebahas soal kerjaan TKW di Arab Saudi biar kalian enggak menyesal biar kalian tahu seperti apa dan si jauh mana kerjaan TKW di Arab Saudi sama enggak kayak di Hongkong kayak di Malaysia sama enggak ya kalian banding-bandingkan kalian pikir-pikir sebelum berangkat ke Arab Saudi biar kalian tidak menyesal namaknya tonton videonya sampai selesai biar kalian paham dan biar kalian ngerti siap ya oke nanti kita lanjut-lanjut ya merah jadi siramnya tiap hari ini biar kalian biar kalian tahu dan juga biar tidak menyesal kalau pergi ke Arab Saudi Saudi jadi di Arab Saudi itu untuk asisten rumah tangga ya ini sangat ketat kalian kerja di Arab Saudi ini khusus untuk orang Kapilan lah kalau orang bebas kan jangan diceritakan kalau orang bebasnya namun itu orang bebas jadi kalian begitu masuk ke rumah kayaknya bagus kan ya bentuknya ya begitu masuk ke rumah majikan itu dalam waktu kontrak dua tahun itu belum tentu bisa ke pasar tahu mal belum tentu ya karena orang sini serba mahmu serba dilarang untuk asisten rumah tangga itu keluar contoh kaduli ibu Mas Ari di Arab Saudi seperti apa ya waktu baru ya begitu itu kayak selama berbulan-bulan itu kayak baratnya masih nggak boleh keluar dikurung di rumah jadi ke pasar aja nggak bisa nggak bisa jadi cuman ke dapur ke ruang tamu ke tempat tidur sekeliling rumah aja udah cuma di sekeliling rumah aja ibunya Mas Ari dulu disini berapa tahun 14 tahun 14 tahun 14 tahun itu bisa dihitung ke pasar itu ya jadi enggak sama dengan di negara lain mungkin kalau kayak di Malaysia di Taiwan di Hongkong kan bebas juga serba mahmu Dubai mungkin kalian juga bertanya-tanya loh kok ada banyak orang yang main tiktok yang apa di sungai gembahar ke laut itu orang-orang yang enggak resmi kaburan kaburan itu yang ke situ mungkin ada sebagian yang orang resmi juga ya mungkin di majikannya yang udah lama terus yang kerja di luar kan ada salah satu asisten rumah tangga itu yang dibebasin sama majikannya kalau yang resmi itu jarang yang dibebasin sama majikan itu jarang tapi tapi ada tapi ada misalkan dianya enggak butuh gitu ya udah kamu kerja di luar aja ada yang begitu karena udah lama atau gimana sebagian cuman kebanyakan itu dikurung ibarat burung burung di dalam sangkar seperti ini misalkan begitu kalian masuk ke rumah majikan itu udah enggak tahu apa-apa tahunnya kamu tahunnya kamar mandi aja udah dapur-dapur di nah ini sebelah kiri saya ini sekolahan ini sekolahan user ini baru untuk perempuan ya ini yang perempuan sekolah di Arab Saudi itu ini apa nih dari mulai SD SMP SMA itu di satu lokasi satu bangunan jadi pintunya sebelah sana misalkan pintu SD sebelah belakang misalkan SMP sebelah sini SMA begitu iya intinya di satu lokasi itu bangunan lokasi Iya nah ini rumah di sini besar-besar teman-teman karena disini kompleksnya perusahaan ya ini masih asal tempat apa asal berapa yang masuk kelima saat tempat yang masih masih asal tempatnya itu batasnya itu tuh batasnya di depan sana nah jadi teman asisten rumah tangga khususnya jadi ke Arab Saudi itu begitu dalam kontrak dua tahun pun kalian mungkin bisa di itu ke pasar itu mungkin sekali dua kalilah diajak sama majikan iya kadang majikan pergi aja nggak diajak di kunci diam di rumah di rumah dan nggak di bawah nggak diajak nggak diajak di kunci di luar takut-takutnya loncat kabur nah rumah sebesar ini itu harusnya itu 23 nah kalau yang asistennya ada dua ada tiga masih mending enggak begitu capek tapi kalau asistennya yang satu orang kerjaannya itu dari mulai ngurus anak sampai masak sampai beres-beres itu yang suka pergi yang suka kabur yang suka kabur jadi selesai masak ngepel selesai ngepel anaknya bangun sendirian iya sendirian tapi kalau yang banyak ada dua ada tiga misalkan untuk anak untuk urus anak gitu ya babysitter ada bayang beres-beres ada terus yang masak ada bersih lain lagi gitu ya beres-beres itu bersih-bersih oh iya sama itu baru enak enak dan juga sama-sama Indonesia ah apa Nah kalau udah nyampur misalkan ada orang Afrika-afrika Filipin itu nyampur-nyampur yang begitu yang orang hitam terus bikin banyakan sama orang hitam itu berantem iya terlihat ya pada cari muka cari muka di depan majikan itu iya bagus ya bunganya coba rumah besar banget ini mau pada kemana nih bawah sangkul nah kipang Alhamdulillah insyaallah her kalau grup pakistani mau kerja kayak dibawa karung bawah sangkul kerja kan kerja kalau bikin anu bangunan rumah nah ini salah satu pekses dari partista ada bemper nyari itu bajunya yang belakang itu bemper depan belakang jadi bemper depan bemper belakang coba yang sebelah kiri kita rumah ini mau pakai sepeda sendirian ini enak ya besar seperti ini Masya Allah ini rumah Hai siapannya juga sampai sepeda Hai kaya sekolah ya Mari ini pesan tapi sila ini tapi pila nah dibilangnya itu rumah seperti ini itu pila di Arab Saudi itu nah jadi kemarin ada yang komen katanya kayaknya enggak enggak apa kok sepi gitu enggak pada main di tetangga sama tetangga di sini itu enggak boleh enggak bisa enggak ada enggak ada acara namu tetangga satu sama lain itu enggak ada bahkan di apartemen aja itu belum tentu orang-orang itu pada kenal-kenal masing-masing disini tuh cuek-cuek Hai uh besar banget rumah ini lihat tadi kan waktu saya opening GoPro ya tahu-tahu GoPro nya itu enggak di cas akhirnya pakai HP juga pas begitu mau dipakai loka enggak ada baterainya kata-kata jadu Aduh harus cari dimana cesanya ini hati ini kacau coba ini rumah masaknya udah aku melihat siap-siap ini ke rumah itu ya wuhh ini mah ini pembantunya mustahil lebih dari satu ini mau ukuran tiga empat pembantunya itu ya iya pasti jadi kalau cuman gua jangankan satu-dua aja tuh konyol ini mekerjaan seperti ini rumahnya Hai nah jadi bagi teman-teman kadang kan begini nih dari Indonesia itu ah enggak apa-apa yang penting saya itu bisa terbang aja yang penting bisa di sana mau kerja apa juga enggak masalah jangan dikira ya di sini kerjaannya enak Coba kalau kalian enggak betah kontrak dua tahun kalian baru sebulan dua bulan enggak betah minta pulang mau gimana orang sini enggak bakal mulangin karena dia rugi bentuknya bagus kan ini ya dibikin tambah ini kencengnya juga kayak di Indonesia ini tahu ya kita kan walaupun dekat nggak kenal harus diteliti dengan-jangan bos bos apa gitu bos kerupuk harus diteliti kamu harus sering main di sini barangkali ada suksesnya atau harisnya ditanya siap ya nanti kita review kan pinta nomor HPnya Oh lihat teman-teman dari sini jadi seperti ini Iya kadang disini kan kalau belum dua tahun itu majikan enggak bakal mulangin karena dia rugi dia habis berapa sedangkan bayarnya kan banyak begitu makanya kita itu harus siap mental pekat itu harus siap bener-bener karena apa karena kalau udah udah nyampe ke Arab Saudi duh udahlah enggak bisa berkutip enggak bisa bergerak mau apalagi apalagi diam di rumah begini mau terpaksa mau kita apa mau kita ngadu-ngadu ke siapa mau ngadu ke tembok di sini itu sebenarnya banyak kita kalau kayak di negara bebas intinya begini banyak itu asisten-asisten rumah tangga itu hampir setiap rumah ya ada orang Indonesia cuman disini kan serba mamu kamu nggak boleh nggak boleh ngobrol nggak boleh ngobrol yang ngajikannya panatik tuh nggak boleh nggak boleh apa gitu sebenarnya antara satu sama lain ini tetangkan itu kadang buang sampah paling ketemunya itu ya di sisi lain itu nggak bisa bahkan buang sampah juga kalau punya supir itu nggak boleh kadang sama pembantu sama supir itu colong-colongan majikan asisten rumah tangga buang sampah keluar itu nggak boleh kalau majikannya punya supir Iya atau punya Haris Iya nggak boleh nggak boleh keluar jadi di depan pintu misalkan nih pintu ini nah sampah di depan sana kan itu nggak boleh kalau punya supir itu taruh depan pintu supir yang buang nah makanya disini bener-bener terkurung bener-bener uh pokoknya makanya banyak orang yang kalau pulang ke Indonesia itu kangen sama makanan Indonesia Rik banyak sampaikan asin lalaban karena apa karena disini susah untuk belanja keluar bukan nggak ada aksesnya contohnya kita kita selalu ke bagalah Indonesia warung Indonesia mau beli lenca beli terong ikan asin ikan pindang apa segala macem ada ada kalau kita bisa ke warung Indonesia Nah kalau asisten rumah tangga itu kan enggak bisa lagian mau masaknya dimana rumah apa rumah orang Arab itu nggak boleh emang sakitkan asin Oh marah baunya itu karena baunya itu mestilah dia kalau pulang itu kangen sama makanan ini lagi apalagi sama petai katanya aduh udah begitu karena bukan makanan diari jadi bau kendusnya tapi kalau makanan dia walaupun bau atau enggak enak tapi kan makanannya dia enggak masalah coba ini mobil mewah-mewah ditaruh luah ya di sini karena di sini enggak ada gerasi sih maksudnya jarang lah yang ada gerasi ke gerasi kan cuman satu mobil untuk satu mobil kan banyak nih kayak gerasi begini nih ini kan untuk satu mobil doang satu kalau untuk banyak kan enggak bisa sedangkan orang sini anak satu mobil satu ya ini nama banget banget loh mangga rumani sini mangga indramajo lagi nih hadirnya mangga pohon mangga kangen kampure ya kangen istahlia juga nih jadi teman-teman seperti ini rumah di Arab Saudi dan seperti ini kerjaan jadi asisten rumah tangga di Arab Saudi jangan jadi jangan disamakan dengan negara-negara lain yang bebas-bebas seperti Hongkong Malaysia Taiwan enggak sama kalau di Hongkong di Taiwan mungkin orang-orang resmi pada main setiap kalau di Hongkong Taiwan kan setiap minggu-minggu hari Minggu libur kan udah jalan-jalan ke taman enggak ada acara libur namanya orang kapilan itu iya udah ada kurung aja di rumah kurung di rumah jadi cuman ke dapur ke mam kamar ya cuman hiburannya itu sekarang ya cuman HP nah kalau sekarang zaman HP itu cuman main HP tapi aja nonton film YouTube telepon keluarga jayamata channel itu kadang-kadang diludahin itu tidak menarik ini teman-teman ketahuan kalau supirnya orang Indonesia nih ada pohon pepaya ini sebuah kamar ratri suka dilalap pepaya itu daunnya yang muda ini ada kemangi Masya Allah lihat sudah banget lebih diambil Iya ini sering diguntik sering diguntik ada nih orangnya mana sih kamarnya di dalam kayaknya dalam kamarnya di dalam di dalam kamarnya yang enggak di luar kemangi lagi tuh nih ini kemangi banyak kalau nggak salah dia itu dijual kebagalan Oh ini iya uh kok kamu tahu nggak minta nanti minta teman-teman nomor teleponnya nih kita review dalam rumahnya rumahnya bos apa gitu ya barangkali bos martabak rumahnya Iya siap majikan itu ya kemangi kemangi guys Oh keren ini Oh ini dijual di kantongin ditaruh ke warung iya Oke guys cukup sekian video pagi ini saya tayangkan ya guys membahas TKW yang bekerja di Arab Saudi iya betul guys Oke sebelum kita tutup sebelum kita tutup yang belum berlangganan silahkan share like comment dan subscribe-nya di channel saya Masari channel dan Kang Jaya Mata channel ya guys kalau nggak suka silahkan dibuang HPnya guys ya daripada pusing-pusing oke ya guys lempar HPnya nanti digentiin sama Masari oke terima kasih saya undur diri dan saya juga undur diri saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 i oh